Halo teman-teman, ini vlog pertama kita, saya Ferry dan rekan saya Mas Eri, kita dari generasi biologi Indonesia. Nah, kita akan mengajak teman-teman untuk fregging. Nah, apa itu fregging? Bisa dijelaskan Mas Eri? Fregging kita mau Mas Eri? Nah, betul. Saya akan menjelaskan Mas. Foregging adalah kegiatan mengumpulkan bahan makanan dari alam. Nah, kegiatan ini bukanlah hal baru, melainkan adalah budaya dari peradaban manusia. Dan foregging ini merupakan kecerdasan pertama yang dimiliki oleh leluhur bangsa kita supaya bisa survive pertahanan hidup di alam. Oke, penasaran? Ikutin kita. Oh, by the way, kita lagi ada di bumi perkembangan bedengan malam. Yuk, ikutin kita. Ini tumbuhan yang sangat lezat. Jadi, tumbuhan yang ada di depan kita ini adalah tumbuhan yang bisa dimakar. Enak ya. Jadi, ini adalah tumbuhan yang kita kenal sebagai piper umbelatum. Nah, cirinya adalah dia perbungaannya mirip golongan merica-mericaan ya. Nah, jadi ciri khasnya adalah seperti itu. Kemudian, jika dipotes, maka aromanya adalah aroma seperti ciri. Nah, ini adalah edible. Jadi, seluruh bagian cirinya adalah edible, terutama daunnya. Kita coba ya, makannya. Berani? Berani. Ini bisa langsung dimakan loh ya. Bisa langsung dimakan. Apa-apa, kalau mau ditiru, nggak apa-apa. Silakan. Daunnya ya, kita pakai daun mentah ya. Langsung dimakan mentah. Coba. Enak. Ini pertama kali makan nih. Enak, enak banget. Sebenarnya ini sudah dimakan. Cuman, kalau teman-teman nggak terbiasa, mungkin bisa diolah menjadi kayak seperti salad atau dikasih. Pecel bisa, Mas? Bisa. Bisa, seperti itu. Bisa, pakai mayona juga bisa. Pakai mayona juga bisa. Tadi namanya apa, Mas? Piper umbelatum. Piper umbelatum. Oke, kita coba cari tanaman yang lain ya. Itu yang kita, Tuan. Gimana? Rasanya enak? Pahit-pahit gitu, Mas. Pahit. Jadi, ini bagi pemula yang belum tahu tentang tumbuhan liar. Jadi tumbuhan liar itu salah satu kelemahnya adalah rasanya yang tidak netral. Jadi ada kadang-kadang pahit, kadang ada rasa seperti langung. Beda dengan tanaman-tanaman yang sudah dibudidaya. Masih berasa di lidah? Masih. Oke, tenang. Saya akan tunjukkan satu tumbuhan liar yang enak tentunya nggak bikin pahit di lidah. Dan ini bikin penyegar di mulut. Oke, Mas. Oke. Coba, ayo. Yang mana, Mas? Nah, ini. Nah, ini coba. Mas dulu, Mas dulu. Jadi, tumbuhan yang saya pegang ini adalah Oxalis latifolia ya. Kenapa kok disebut tumbuhan Oxalis? Karena dia adalah dalam tubuhnya mengandung asam oksalat. Jadi, satu keluarga, satu family dalam botani itu disebut Oxalisaceae karena tumbuhan itu terjadi dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung asam oksalat. Rasanya masam seperti bimbing. Coba, pekan dulu. Nah, ini langsung bisa dimakan ini. Yang bimbing! Nah, ini langsung bisa dimakan ini. Coba ya, lihat ya. Anak, coba. Saya coba nih ya. Seger banget. Beneran, kayak bimbing-bimbing. Beneran. Jadi, tadi yang kayak Big Per tadi itu, itu rasanya pahit banget. Jadi, untuk buat nitralin, pakai ini. Ini asam, seger. Seriusan. Boleh dicoba di rumah. Nah, ini bisa dirujak juga enak. Kalau bawa bumbu-bumbu kecil atau lucak malus ini, enak banget dicampur. Batangnya juga enak lho. Beneran? Tuh. Bahkan, orang-orang sekitar itu rela menggali. Karena di dalamnya itu ada semacam umbi kecil gitu. Oke. Dan dia itu dimakan lebih enak. Lebih crunchy gitu. Tapi karena kita nggak bawa alat, jadi next kita akan tunjukkan itu. Oke. Tadi namanya apa, Mr. Di? Oxalis Latifolia. Oxalis Latifolia. Dicatat ya? Oke. Kita ikutin kita lagi. Kita mau cari tuban yang lain. Wah, ini. Eh, tulis, coba. Tuh, lihat. Apa ini? Kucing, kan? Nah, yang kita pegang ini adalah pare alas. Pare alas. Nah, pare alas. Pare alas ini edible, ya kan? Ketika buahnya sudah berwarna kuning, seperti ini dia edible. Kalau masih hijau, coba ya, saya cari ya yang hijau ya. Ada nggak? Oh, kebetulan nggak nemu ya. Yang hijau itu bisa disayur seperti pare biasa. Tapi kalau sudah pecah di pohon, itu nggak boleh dimakan karena beracun. Nggak, boleh dimakan. Ingat ya, kalau yang sudah pecah, jangan dimakan. Beracun. Tapi kalau yang masih muda, itu bisa disayur. Rasanya kayak pare. Iya, mas. Iya, ini manis banget. Mau coba? Hah? Ini. Oke. Oke, coba ya. Saya duluan ya. Jadi, cari yang dimakan adalah arilus biji yang menyeliputi biji itu. Tuh, manis banget. Gue coba nih. Kalau beracun ya, ada manis-manisnya sih. Tapi ya nggak terlalu manis. Dan menariknya adalah daunnya ini mengandung saponi yang cukup tinggi sehingga bisa dipakai sebagai pembersih. Saya biasanya memakainya untuk cuci muka karena dia punya kemampuan scrubbing pada kotoran-kotoran di muka. Kita coba ambil sedikit ya. Kemudian kita nanti praktekan untuk cuci muka di sungai. Tadi ini namanya pare alas. Pare alas. Oke. Ini namanya pare alas. Nama ilmahnya apa? Apa? Nama ilmahnya? Momordica. Nama ilmahnya momordica. Jadi buahnya tadi yang kuning bisa dimakan. Tapi kalau dia sudah pecah itu jangan dimakan. Nah, yang masih muda itu bisa disayur. Nah, ini yang masih muda? Nah, ini masih muda nih. Ini bisa disayur nih. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan daunnya ini bisa buat cuci muka. Nah, biasanya kalau kalian beli-beli di Maret-Maret-Maret-Maret itu scrub-scrub. Nah, untuk gemat bisa dicari ini. Nah, nanti kita habis ini jalan lagi. Terus kita mau cuci muka pakai pare alas. Yuk. Kita ambil ya. Oke. Cukup. Yuk. Kita mau cuci muka coba nanti ya. Kita lihat before and after. Nah, caranya caranya mudah banget. Tugas gini aja. Nah. Terus kita guni. Kemudian kita pakai untuk membasu muka. Aromanya nggak enak, tapi itu yang akan membersihkan. Jadi, ini secara tradisional telah banyak dipakai dengan masyarakat masa lalu. sehingga wujud. Terus. 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, so teman-teman itu tadi adalah video pertama dari kita dan insya Allah kita akan bikin lagi di kawasan yang lain lagi dengan banyak tumbuhan yang kiranya bisa dimakan, yang bisa dimanfaatkan baik itu dimasak, dimakan langsung atau menjadi obat. Nah, kita pengen kritik dan saran dari teman-teman semua, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe. Selamat game.